Intro Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat dan semakin canggih di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ilmu pengetahuan biologi. Salah satu teknologi dalam ilmu pengetahuan biologi adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang dibuat dan digunakan untuk melihat atau mengenali benda-benda renik yang terlihat kecil dan kasat mata menjadi kelihatan lebih besar dari ukuran aslinya, sehingga akan lebih mudah untuk dikenali. Berikut adalah bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang letaknya di bagian ujung atas tabung dekat dengan mata pengguna atau pengamat. Fungsi utama lensa okuler adalah untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. Nomor dua adalah lensa objektif. Lensa objektif ini letaknya berada di dekat objek yang akan diamati atau diteliti. Pada umumnya terdapat tiga lensa objektif pada sebuah mikroskop, yaitu dengan perbesaran 10, 40, dan 100 kali. Lensa objektif ini membutuhkan cahaya nyata, terbalik, dan diperbesar. Di mana lensa objektif ini diatur oleh revolver untuk menentukan pembesaran dan pengecilan lensa objektif. Nomor tiga adalah tabung mikroskop. Kegunaan dari tabung mikroskop ini adalah untuk mengatur fokus serta menghubungkan antara lensa objektif dan lensa okuler. Nomor empat adalah makrometer atau pemutar kasar. Fungsi utama makrometer dalam bagian mikroskop adalah untuk menarik dan menurunkan tabung mikroskop secara tepat dan cepat. Fungsi utama makrometer dalam bagian mikroskop adalah untuk menarik dan menurunkan tabung mikroskop secara tepat dan lambat. Bentuknya lebih kecil daripada makrometer. Nomor enam adalah revolver mikroskop. Fungsi utama revolver dalam bagian mikroskop adalah untuk mengatur pembesaran dan pengecilan lensa objektif. Cara penggunaannya adalah dengan memutarkannya ke kanan ataupun ke kiri. Nomor tujuh adalah reflektor mikroskop. Reflektor dalam mikroskop terdiri dari dua jenis cermin, yaitu cermin cakung dan cermin-cermin datar. Fungsi utama reflektor pada mikroskop adalah untuk memantulkan cahaya dari cermin ke meja objek. Nomor delapan adalah diafragma. Fungsi utama diafragma pada bagian mikroskop adalah untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk atau cahaya yang digunakan. Nomor sembilan adalah kondensor. Fungsi utama kondensor pada bagian mikroskop adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memusatkannya pada objek. Cara menggunakan alat ini bisa diputar ke kanan ataupun ke kiri dan juga bisa dimaik turunkan. Nomor sepuluh adalah cermin. Fungsi utama cermin pada bagian mikroskop adalah untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima dengan cara memantulkan cahaya yang masuk tersebut. Nomor sebelas adalah meja mikroskop. Fungsi utama meja mikroskop pada bagian mikroskop adalah sebagai tempat meletakkan objek yang akan diteliti atau diamati. Nomor dua belas adalah penjepit kaca mikroskop. Fungsi utama penjepit kaca pada bagian mikroskop adalah untuk penjepit kaca yang melapisi objek, tujuannya agar objek tidak mudah geser. Nomor tiga belas adalah lengan mikroskop. Fungsi utama lengan mikroskop adalah sebagai pegangan pada mikroskop. Nomor empat belas adalah bagian kaki mikroskop. Fungsi utama kaki mikroskop pada bagian mikroskop adalah untuk menopang atau menyanggah mikroskop agar tidak mudah jatuh. Dan yang terakhir adalah sedi inklinasi atau pengatur sudut. Fungsi utama sedi inklinasi pada bagian mikroskop adalah untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!